BORO BUDUR Sejak H.C. Cornelius menemukan lokasinya atas perintah Thomas Stanford Raffles tahun 1814. Pekerjaan menggali lokasi yang diduga monumen besar kemudian dilanjutkan oleh Hartmann, salah satu pejabat pemerintah Belanda. Sejak saat itu, para arkeolog berlomba-lomba mencari tahu asal-usul candi buddha terbesar di dunia ini. Banyak sekali misteri yang belum terkeluak tentang Boro Budur. Apa sebenarnya nama asli Boro Budur? Tidak ada prasasti atau buku yang menjelaskan dengan pasti tentang pembangunan Boro Budur. Ada yang mengatakan, nama itu dari Sambara Budara memiliki arti gunung yang lerengnya terletak teras-teras. Ada juga mengatakan, Boro Budur berasal dari ucapan para Buddha yang mengalami pergesaran. Satu-satunya tulisan yang menyebutkan Boro Budur pertama kali adalah Thomas Stanford Raffles. Dalam bukunya yang berjudul Sejarah Pulau Jawa. Para ahli sejarah memperkirakan Raffles menyebut Boro Budur dari kata bore dan budur. Bore adalah sebuah desa yang terletak di dekat lokasi Boro Budur ditemukan, sedangkan budur artinya purba. Buru Budur diperkirakan dibangun pada tahun 750 Masehi oleh kerajaan Shalendra yang pada waktu itu menganut agama Buddha. Pembangunan ini sangat misterius, karena manusia pada abad ke-7 belum mengenal perhitungan arsitektur yang tinggi. Tetapi Boro Budur dibangun dengan perhitungan yang canggih. Hingga kini, tidak satupun yang bisa menjelaskan bagaimana cara pembangunan candi Boro Budur ini. Sudah banyak ilmuwan dari seluruh penjurut dunia yang datang, namun tidak satupun yang berhasil mengungkapkan misteri pembangunan Boro Budur. Salah satu pertanyaan yang membuat para peneliti penasaran adalah, dari mana asal batu-batu besar yang ada di candi Boro Budur, dan bagaimana menyusunnya dengan presisi dan arsitektur yang sangat rapi. Ada yang memperkirakan batu itu berasal dari gunung Merapi, namun bagaimana membawanya dari Merapi menuju lokasi candi, mengingat lokasinya berada di atas bukit. Candi Boro Budur memiliki 72 stupa yang berbentuk lonceng ajaib. Stupa terbesar terletak di puncak candi, sementara yang lain mengilingi stupa hingga ke bawah. Ketika ilmuwan menggambar denah candi Boro Budur, mereka menemukan pola-pola aneh yang mengarah pada fungsi Boro Budur sebagai jam matahari. Jarum jamnya berupa bayangan stupa terbesar yang jatuh tepat di stupa lantai bawah, namun belum diketahui secara pasti bagaimana pembagian waktu yang dilakukan dengan menggunakan candi Boro Budur. Ada yang mengatakan, jam pada Boro Budur ini menunjukkan tanda kapan masa bercocok tanam atau masa panen. Masih dalam rangkaian arsitektur Candi Boro Budur, jika diamati secara matematik, ada misteri menarik yang mengarah pada angka 1. Beberapa bilangan yang ada pada candi, jika dijumlahkan, angkanya akan selalu menghasilkan angka 1. Bagaimana ceritanya? Sebelum membahas tentang misteri angka 1, perlu diketahui terlebih dahulu tentang tingkatan rana spiritual Buddha yang ada di Candi Boro Budur. Tingkatan yang pertama adalah kamadatu, yaitu dunia yang masih dipuasai oleh kamadatu atau napsu rendah. Bagian ini sebagian besar tertutup oleh tumpukan batu yang diduga dibuat untuk memperkuat konstruksi candi. Tingkatan kedua adalah rupa datu, yaitu dunia yang sudah dapat membebaskan diri dari napsu, tetapi masih terikat oleh rupa dan bentuk. Area tersebut adalah 4 undok teras yang membentuk lorong keliling yang ada pada dindingnya dihiasi galeri relief. Lantai berbentuk persegi. Pada 4 lorong itu ada 1.400 gambar relief. Panjang relief seluruhnya 2,5 km dengan 1.212 panel dekoratif. Tingkatan ketiga adalah arupa datu, merupakan tingkatan tertinggi yang melambangkan ketiadaan wujud yang sempurna. Pada area ini, denah lantai berbentuk lingkaran yang melambangkan manusia sudah bebas dari segala keinginan dan ikatan bentuk dan rupa, namun belum mencapai nirwana. Pertama, Candi Boro Budur memiliki 10 tingkatan. Jika dijumlahkan, hasilnya menjadi 1 ditambah 0 sama dengan 1. Angka 1 lainnya muncul pada area arupa datu. Area ini adalah area 4 tingkat paling atas Candi. Pada tingkat pertama, terdapat 1 Candi. Tingkat kedua, terdapat 16 Candi. Tingkat ketiga, terdapat 24 Candi. Tingkat keempat, terdapat 32 Candi. Jumlah Candi pada area arupa datu ada 73 buah. Angka 73, bila dijumlahkan yaitu 7 dan 3, hasilnya adalah 10. Dan jika dijumlahkan lagi, 1 dan 0, hasilnya 1. Angka 1 yang terakhir muncul pada jumlah keseluruhan patung pada Candi Boro Budur. Ada 505 buah patung di sana. Bila angkanya dijumlahkan, hasilnya muncul juga angka 1. Misteri tentang adanya Danau Purba muncul ketika Watch New When Come. Seorang seniman Belanda mengajukan sebuah teori bahwa dulunya dataran gedu, tempat Boro Budur berdiri, merupakan sebuah danau. Jika dilihat dari atas, Boro Budur melambangkan sebuah bunga teratai. Teratai biasanya tumbuh di atas air. Postur Buddha yang ada di puncak Boro Budur melambangkan sutra teratai yang kebanyakan ditemui dalam naskah agama Buddha. Teori ini menimbulkan pertentangan yang cukup pelik. Para arkeolog menemukan bukti-bukti arkeologi yang membuktikan bahwa kawasan sekitar Boro Budur pada masa pembangunan Candi adalah dataran kering, bukan dasar Danau Purba. Sementara pakar geologi malah mendukung pandangan seniman Belanda ini. Mereka menemukan endapan sedimen lumpur di dekat Candi. Penelitian ini dilakukan tahun 2000 dan mendukung keberadaan Danau Purba di sekitar Boro Budur. Bukti tersebut menunjukkan bahwa dasar bukit dekat Boro Budur pernah kembali tendam air dan menjadi tepian danau sekitar abad ke-13 dan ke-14. Memirsa telah penjelasan lebih dalam tentang misteri Candi Boro Budur yang membuktikan bahwa nenek moyang kita mampu membangun sebuah karya megah sepanjang masa. Semoga karya ini tetap terjaga dari generasi ke generasi. Terima kasih telah menonton!